Siapakah pemimpin yang mikirin rakyat yang dicerikan dengan wajahnya yang berkerut dan rambutnya yang putih? Apakah Ganjar Prano, Gubernur Jawa Tengah, atau bahkan Piet Atalo, mantan Gubernur NTT? Mari kita simak. Ini komentar Jokowi. Perlu saya sampaikan, pemimpin yang mikirin rakyat itu kelihatan, dari mukanya itu kelihatan, dari penampilannya itu kelihatan. Banyak kerutan di wajahnya karena mikirin rakyat. Ada juga, ada juga yang mikirin rakyat sampai rambutnya putih, semua ada. Ada itu. Saya ulang. Jadi pemimpin yang mikirin rakyat itu kelihatan dari penampilannya, dari kerutan di wajahnya. Kalau wajahnya celing, bersih, tidak ada kerutan di wajahnya, hati-hati. Lihat juga, lihat rambutnya. Wah kalau rambutnya putih semua, nah ini mikir rakyat ini. Wah! Wah!